Jadi busnya itu Rp5.000, realisasinya Rp12.000. Nah sekarang bukan cuma Rp5.000, saya bikin Rp20.000. Ya Rp15.000 untuk beasiswa-mahasiswa, kuliah, baik mahasantri, di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, SPP-nya dibayar pemerintah, tiap bulan bantuan biaya hidupnya Rp750.000 sampai lulus. Jadi orang Masa Sari yang anaknya SMA sekarang pulang ngomong sama Mas Yoh, Mas Yoh Bapak sama Ibu ini belum punya biaya untuk kuliah, tapi kamu harus canangkan untuk kuliah, nanti kita ajukan beasiswa. Jangan ada anak di sini putus sekolah gara-gara nggak ada biaya. Ditambah lagi Rp5.000 beasiswa buat para hafid dan hafidoh. Siapa yang hafal Al-Quran minimal satu jus diberikan biaya siswa mulai SD sampai S1, S2, S3 di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya ini kita ingin generasi kita lebih dari jus, apapun agamanya. Makanya kalau dulu guru ngaji honornya dinaikkan 3 kali lipat, sekarang dinaikkan 6 kali lipat. Kalau dulu dari Rp400.000 jadi Rp1.200.000, sekarang dari Rp400.000 dinaikkan Rp2.400.000 untuk guru ngaji. Alhamdulillah. Termasuk ada juga guru kitab agama Kristen, guru sekolah minggu, dan juga ada guru kitab agama Hindu. Karena kita ingin anak-anak kita lebih religius, apapun agamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dulu insentif itu untuk guru ngaji tradisional, yang di musola-musola, atau musola satu, kalau sekarang ditambahi lagi atas permintaan masyarakat, program insentif untuk guru TPA-TPQ. Kalau TPA-TPQ kan mengajarnya di lembaga, ini masuk. Kalau insentif untuk guru swasta sudah kita jalankan semua, termasuk guru madrasa juga sudah kita jalankan kemarin. Walaupun tidak ada di janji kerja, tapi kita sudah jalankan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengakomodir kepentingan anak-anak muda. Anak-anak muda nomor satu, kepingin tiap desa ada lapangan olahraga. Maka tiap desa dibuatkan taman olahraga, dan juga taman bermain anak. Tiap desa, anak-anak kepingin tiap kecamatan ada sekolah sepak bola. Tak turuti, saya buatkan sekolah sepak bola tiap kecamatan, sepelatihnya, seperalatannya, kita biayai sesuai keinginan anak-anak kita. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak kita. Anak-anak muda juga ingin mudah dapat kerjaan. Oleh karenanya, tidak harus ke kabupaten, tapi di tiap kecamatan dibikin rumah kerja anak muda. Jadi yang mau kerja petani, memulai namanya ada magang tani, termasuk untuk bantuan usaha para pemula. Mau dagang, mau apa saja, masuk di rumah kerja anak muda. Khusus untuk yang memulai kerja. Untuk ibu-ibu, ada yang namanya sekolah pemberdayaan perempuan. Untuk perempuan yang ingin menambah keterampilan, memulai usaha, itu ada yang namanya sekolah khusus perempuan. Sekolah ibu-ibu, biar gaya ibu-ibu berangkat ke mana? Ke sekolah. Pan-ge-ge. Kan beda gitu kan. Mau apa saja, mau sekolah masak, sekolah jahit, sekolah keterampilan, sekolah ngatur usaha warung bagaimana. Jadi ibu-ibu ini, tidak cuma gawat waktu berangkat ke pengajian. Ditanyai anaknya ibu, mau sekolah. Terima kasih.